Terima kasih telah menonton! 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 Dengan Mondi, aku kurang tau sih, Rai. Kalo gak gini aja, coba kamu hubungin Mondi. Aduh, tapi kalo gue telepon Mondi, gak surprise lagi dong. Boy, pelan. Banyak penghantian suaranya, Pak. Iya. Aku harap ada petunjuk soal Reva di sini. Iya, mudah-mudahan kita bisa ketemu Reva di sini. Pelan-pelan, Boy. Permisi. Eh, sebentar-sebentar. Ian nelfon Papa. Untuk apa ya? Pangan aja, Pak. Siapa tau ada informasi soal Reva. Oke, oke. Iya, halo, Ian. Halo, Om. Om, ehm. Maaf ganggu waktunya, Om. Ini kan saya lagi di rumah sakit. Tadi rencananya mau jengukin si Boy sama nyari Reva. Tapi pas saya ke rumah sakit, kok kata dokter, Boy-nya udah pulang ya? Iya. Kamu bener. Boy itu udah keluar dari rumah sakit. Dia buru-buru minta keluar. Karena dia pengen ketemu sama Reva. Dan sekarang, Boy itu bersama saya, Ian. Kamu langsung bicara aja sama dia. Oh, iya, iya, iya. Makasih, Yom. Gimana, Ian? Halo, Ian? Kenapa, Ian? Lo dapet informasi soal Reva? Gimana keadaan dia? Gue belum dapet kabar apa-apa dari Reva. Gue sama temen-temen warrior sampe mencar nyariinnya. Ya udah kalo kayak gitu. Gue juga masih usaha banget, Ian, buat nyariin informasi Reva. Eh, 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 eh. Lo kan baru keluar dari rumah sakit. Udah lu istirahat aja. Ngapain sih? Gue sama anak-anak yang lain pasti berusaha buat cari Reva. Udah lu tenang aja. Kalo perlu gue cari sampe gorong-gorong. Sampe ujung kota. Sampe selokan mana juga gue cari. Lu tenang aja. Lu istirahat. Mana mungkin gue bisa tenang, Ian? Sekarang gue gatau keberadaan Reva di mana. Bahkan gue gatau keadaan dia kayak apa sekarang. Gue harus pastiin dulu dia baik-baik aja baru gue bisa istirahat. Ya udah. Kalo ada informasi soal Reva, kabarin gue ya. Pasti. Ada mas boy. Iya. Ada apa ya mas boy? Seger dari dalam? Iya bu. Jadi saya lagi nyari Reva. Reva ada di dalam. Loh. Kata anak Ian, anak Reva sama anak boy ada urusan. Uwaaah. Tucka. Uwaaah. D cornera. Uwaaah.